Intro Oke, halo teman-teman semuanya Kali ini kita akan belajar tentang WLC Water Level Control Nah, ini nih sensornya Ini adalah sensor WLC Panelnya ada di ruang pompa nanti Ini saya tunjukin hanya sensornya aja nih Sensor WLC Ini ada tiga Satu dipasang buat chrome atau netralnya Dan kita sesung dulu begini Biar udah dimulai Ini ada tiga Ini paling bawah untuk chrome selalu Harus selalu terkena air ya Biar bisa membaca yang kedua sama ketiga Nah, sensor yang kedua ini Fungsinya dia membaca air sudah kosong Biasanya ini ditaruh dengan tiga perempat Di tank Kita bicara roof tank aja dengan gitu ya Ini paling bawah, ini tengah Ini paling atas Menandakan air full Nah, sensor ini bekerja ketika air sudah full Dia kena air, maka pompa mati Otomatis air tidak berjalan lagi Nah, apabila air kosong di atas Ini turun terus Terus, terus, terus Semakin turun Dan turun sampai ini kebaca air kosong Maka pompa akan nyala Nah, pompanya lah air mengalir terus Terus, terus, terus Ini basah masih tetap berjalan Sampai ini kena air Maka pompa akan mati Nah, begitu seterusnya teman-teman Nah, bagaimana rangkanya di panelnya Kita akan langsung cek ke lapangannya Oke Tapi, sebelum kita lanjutkan ke lapangan Ada baiknya teman-teman Like, subscribe Guru channel kita ini teman-teman Supaya channel kita ini tetap berkembang Dan bisa men-serve Video-video tutorial Mengenai teknik mechanical engineering Thank you Nah, unitnya seperti ini nih Komponen WLC Water level control Oke Ini terminal-terminalnya TA, TC, TB Ini untuk Kontak batu Untuk ke relay atau kontaktor nanti Oke Ini dulu kita jelasin nih S0 sama S1 itu Adalah tegangan 110V S0 sama S2 Tegangan 220 Karena Kita di Indonesia memakai tegangan 220 Maka kita memakai S0 sama S2 S0 sama S2 ya Untuk tegangan 220 nya Nah, selanjutnya E1 E2 E3 Nah, itu nanti untuk Sensor WLC nya Nah Untuk sensor yang 3 ini Nanti kita connect ke sini nih Di lapangannya Yang kita pakai S1 E2 E3 untuk sensor nya Untuk tegangan nya S0 sama S2 Untuk tegangan 220 nya Oke Sudah dilihat bentuknya ya Ini di bentuknya Oke Di belakang kosong Oke, gitu aja Sekarang Untuk gambarnya Gambarnya Nah, anggap aja ini GWT Ground Water Tank nya Oke, GWT Saya tulis ya GWT Ground Water Tank Tempat air Penampungan Ada palipnya disini Pompa Transfer pump Transfer pump Ada palip lagi disini Baru masuk ke roof tank Nah Sederhananya Secara teorinya Ini WLC1 WLC2 WLC3 Anggap aja gitu ya Ceritanya ya Nah, WLC1 itu Selalu kena air Anggap aja itu Ground atau neutral WLC2 itu Bekerja ketika Dia atau air Sudah kosong atau setengah Atau dia tidak terkena air Maka pompa akan menyala Dan Air terisi penuh Sampai menyentuh WLC nomor 3 WLC nomor 3 ini Bekerja ketika Tersentuh air Nah, setelah tersentuh oleh air Dia akan mati Tapi ketika dia berkurang Terus 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 Sampai WLC nomor 2 Tidak terkena air Maka pompa akan nyala kembali Nah, begitu juga seterusnya Sampai air penuh Dan kena WLC nomor 3 Maka pompa akan mati kembali Oke Ini saya buat Sengaja satu kabel ya Satu tarikan Ke ruang Ke ini Ke panel kontrolnya Panel WLC Water Water Level kontrolnya Oke Secara sederhana gitu ya Nah, ini mulai dari QET Pompa transfer Masuk curve time Ada palep lagi disini Ada WLC Yang kita perlukan Sekarang lebih menjelaskan WLC ini Oke teman-teman Langsung kita mainkan Nah Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi Ini sudah sampai Di ruang panel Ini panel kontrolnya Ini posisi auto Di off Di manual bisa Nah, kita manual coba dulu Pasti dia nyala Nanti kita posisikan aja Untuk ke auto Ini pompa satu Pompa dua Itu pompa duanya Oke Kita posisikan dulu auto Nah, ini Rangkai yang-rangkainnya Nah, ini Terminal-terminal Ini terminal WLC Ini MCB-nya Ini kontaktor Eh, MCB MCB-nya Seperti stok Nah, ini kontaktornya Ini ada relay-relay-nya disini Ini fuse control Nah, ini dia WLC-nya Yang tadi saya terangin itu Sensor WLC Di air Nah, ini Mesin WLC-nya VCB-nya Nah, ini sekarang Posisi penuh ini Kalau dia lampunya Lampunya nyala Berarti dia posisi Airnya penuh di atas Kalau dia kosong Berarti lampunya mati Makas Sensor ngebaca air kosong Pompa akan menyala Ini pompanya Oke Akan kita simulasikan Oke, teman-teman Mari kita lanjutkan simulasinya Oke, teman-teman Yang pertama Sensor WLC-nya Kita Rakit dulu ya Ini nanti Untuk Nestral Sensor WLC-nya Sensor WLC-nya Sensor WLC-nya Sensor WLC-nya selamat menikmati selamat menikmati selesai kita pasang ini sekarang kita akan menguniknya ke panel kita akan connect ke sini ini nanti oke kita lihat dulu ya teman-teman ini kondisinya pumpanya nyala nih karena air kosong di atas ini tendannya air kosong di atas kalau mati lampunya air kosong kalau nyala ini pun ini kosong lampunya mati oke akan kita menikmati selamat 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 menikmati air akan jalan terus sampai sensor ini menyentuh basah bayi kita anggap saja dia berendam maka dia akan mati sebenarnya ini hanya simulasi saya buat ada 3 sensor sensor 1 ground sensor 2 untuk menandakan air itu di level rendah umpamanya di tengah sengaja di setengah tapi kalau sudah setengah roof tanknya pompa akan menyala satu lagi WLC ketiga sensor ketiga menandakan air sudah full nah ketika air sudah menyentuh WLC ini WLC high kini maka pompa akan stop mengisi tapi kalau dia berkurang sampai WLC kedua ini anggaplah WLC kedua WLC kedua tidak menyentuh air dia tidak menyentuh air maka pompa akan menyala terus pompa akan menyala terus mengisi sampai full dan menyentuh WLC ketiga anggap saja sungguh ketiga ini sudah kerendam tadi dan kerendam tiga-tiganya maka pompa akan mati oke gitu cara sederhananya ya ini hanya simulasi saja saya buat nih biar cepat saja nih waktunya kita kalau panjang saya taruh ke roof tank nanti semua waktunya lama nah saya jelaskan lagi nanti simulasinya secara teori oke teman-teman selamat menikmati